Hari sudah sore ketika kami tiba di pastori gereja Kristen Sumba GKS Laihau hari itu GKS Laihau ada di kecamatan Lewatidas, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur NTT Jaraknya dari Wai Ngapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil Setibanya di pastori GKS Laihau langsung saja Saya melangkah dengan cepat menuju sumur yang baru saja selesai pengerjaannya Beberapa hari lalu Dari jauh terlihat beberapa anak perempuan sedang menarik air Melalui keraikan yang di ujung talinya diikatkan dengan jerigen Untuk mengambil air dari dalam sumur Dalam sumur sekitar 18 meter Lumayan juga dalam sumur ini Tentu saja dibutuhkan tekat yang kuat untuk anak-anak seumuran SD, SMP, dan SMA Untuk mengambil air di sini Tetapi jika dibanding dengan harus berjalan lebih jauh dari lokasi sumur ini Dan harus menarik air kemudian membawa pulang air ke rumah Maka lokasi sumur di pastori GKS Laihau ini cukup ideal dan dekat dengan rumah warga yang mengambil air di sini Pendeta GKS Laihau, Aurelia Sengge, bilang bahwa beberapa hari ini sejak hari masih gelap di pagi hari hingga malam hari Masih saja dengar kecepatan datang menambil air dari sumur ini Berapa jauh dari sini? Berapa? Sore, satu kilo, dua kilo Tapi naik atau turun? Kalau pergi menurut Turun dalam begini? Jadi sekarang ambil air di sini? Iya Tuan sumur kasih izin kok Tuan sumur jaga Seharusnya Tuan sumur pagi Anak-anak yang ditemui di sumur GKS Laihau mengatakan Selama ini harus mengambil air di tempat yang lebih jauh Bahkan ada yang pergi ke mata air dengan jalan menurun sampai ke lokasi mata air Sekarang mereka lebih senang karena sudah ada sumur yang lebih dekat dengan rumah mereka Sumur di pastori GKS Laihau adalah sumur gali manual Yang pengerjaannya menggunakan linggis, hamar, dan berlangsung sekitar 3 minggu Merupakan kerja kotong royong jemaat dengan penggali sumur lokal Terima kasih ya untuk ibu pendeta GKS Laihau, pendeta Aurelia Sengge dan keluarga Serta jemaat yang hampir setiap hari Terus menerus menemani penggali sumur dan tanpa lelah Membantu dan menyemangati penggali agar tidak menyerah Terima kasih banyak juga untuk donatur yang sudah membantu Sehingga sumur ini bisa terwujud Dan menjadi berkat untuk banyak orang Saya Hendrik Dengi dan Radio Meks FM Waiyapun Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak